Halo, ketemu lagi dengan saya di channel Nur Arief, masih dalam belajar elektronika. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengukur resistor dengan multimeter. Di sini saya sudah menyiapkan 3 buah resistor. Nanti kita akan coba mengukur menggunakan multimeter analog. Kita akan tunjukkan bagaimana cara mengukurnya dengan benar. Kemudian kita siapkan multimeter terlebih dahulu. Ini sudah saya siapkan. Kita atur dulu selektornya ke arah ohmmeter. Nah, bagian ini adalah bagian ohmmeter. Kita arahkan di bagian ohmmeter. Saya akan coba pakai kali 10. Selanjutnya kita kalibrasi terlebih dahulu. Caranya adalah kedua probe kita sentuhkan. Kemudian kita putar bagian jas agar jarum menunjuk sampai ke angka 0. Kita atur sampai menunjukkan angka 0. Oke, sudah saya atur sampai menunjukkan angka 0. Nah, sudah terkalibrasi dengan baik. Kita ambil salah satu resistor. Kita akan coba mengukurnya. Sebelumnya kita lihat dulu gelang warnanya. Terlihat di sana berwarna coklat, hitam, coklat, coklat. Nah, ada yang perlu kita perhatikan. Bahwa saat mengukurnya, kita tidak boleh menyentuh kedua kakinya secara bersamaan seperti ini. Ini tidak boleh. Karena akan mempengaruhi nilainya. Karena dalam tubuh kita juga memiliki hambatan. Sehingga saat kita mengukurnya, kita hanya memegang salah satu kakinya saja. Sedangkan yang ujung kaki satunya langsung disentuh dengan ujung multimeter. Nah, seperti ini terlihat pada layar. Jarum menunjukkan pada angka 10. Tadi di awal, untuk selektor dari multimeter saya taruh di kali 10. Sehingga nilainya adalah, jarum yang ditunjukkan dikalikan dengan pengali pada selektornya. Jadi nilainya adalah 10 di kali 10 pada selektor, hasilnya adalah 100 Ohm. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita coba untuk resistor yang kedua. Nah, saya ambil lagi resistor berikutnya. Resistor ini memiliki gelang warna merah, merah, oring, emas. Kita akan coba ukur seperti resistor yang pertama tadi. Nah, ingat hanya satu kaki saja yang kita pegang. Ternyata jarum tidak bergerak. Kita perlu merubah selektornya. Karena nilai R yang akan kita ukur terlalu besar. Nah, saya coba dengan selektor kita pindahkan di satu kak. Setiap kita memindahkan selektor, maka kita harus kalibrasi ulang. Sentuhkan kedua probe, kemudian putar adjust sehingga jarum tepat menunjuk angka 0. Nah, di sini tadi kita menggunakan 1K. Kemudian kita putar bagian adjust sehingga jarum tepat pada angka 0. Itu cara kalibrasinya. Coba kita ukur seperti tadi. Hanya satu kaki yang kita pegang. Nah, caranya begini. Kemudian sentuhkan ujung probe-nya saja di kaki satunya. Kemudian kita lihat jarum yang tertunjuk pada skala. Nah, pada skala terbaca 22. Tadi kita selektornya menggunakan 1K. Sehingga membacanya adalah 22 dikali 1K. Sehingga hasil pengukurannya adalah 22 kilo ohm. Kita ambil R yang ketiga. Nah, di sini tampak warnanya adalah merah-merah-merah coklat. Kita akan coba pindah lagi selektornya. Saya pakai kali 100. Sama seperti tadi sebelum mengukur, kita kalibrasi dulu. Kita putar adjust sehingga menunjuk angka 0. Langsung saja kita ukur dan kita lihat skalanya. Terlihat jarum menunjukkan di angka 22. Tadi selektor kita menggunakan kali 100 sehingga nilainya adalah 22 dikali 100 yaitu 2200 ohm atau 2,2 kilo ohm. Nah, begitulah cara mengukur resistor. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video saya yang lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!